Sometimes kita tuh gak nyadar sama cara ini, padahal kalau kita nerapin atau ngegunain cara yang aku pake ini Aku yakin kok kamu ya perlahan-lahan bisa bikin cewek yang kamu suka jadi penasaran Assalamualaikum, cacau Hello guys, ketemu lagi sama aku Pobila Baden So for today, aku mau nge-share video about It's time for tip celeb Yeeey Jadi sekarang aku mau bikin tip celeb guys Kalau sebelumnya aku itu sering banget nge-upload video about skincare Tapi sekarang back to the tip celeb Tip celeb apa sih yang mau aku bikin sekarang? Tip celebnya yaitu 5. Raksia Cara Mudah Membuat Wanita Penasaran So guys, buat kamu nih yang lagi deket sama cewek Or cewek itu udah jadi gebetan kamu ya Kamu must watch this video Di video ini aku mau ngejelasin Gimana sih step by step PDKT yang benar dan baik Biar PDKTnya tuh berhasil alias kamu bisa jadian sama si cewek itu Yang paling penting step awalnya Kamu bisa bikin dia alias cewek kamu jadi penasaran Tapi sebelum aku lanjut ke next video Aku mau ngingetin dulu nih Sama kamu guys yang first time Nonton video aku dan belum pernah subscribe Don't forget ya Di bawah ini Klik tombol subscribe-nya Dan juga klik tombol loncengnya Biar kalian semua gak ketinggalan Notifikasi video terbaru dari aku Karena Satu subscribe dari kalian Really aku butuhin demi kemajuan channel ini Biar akunya lebih semangat lagi Nge-upload video yang menarik And special for you Oke deh guys Aku tunggu ini ya Dari sekarang Don't forget to subscribe Gimana guys Udah di subscribe belum? Kalo belum di subscribe Ayo dong pencet langsung tombol subscribe-nya di bawah ini Dan buat kamu yang mau kenal aku Atau mau nanya-nanya seputar Skincare, tips, and tutorial Klik aja Follow instagram aku At Pagila Badeng So buat kamu yang masih penasaran Dan gue anywhere ya Keep watching Bye comment Bye Cara yang pertama, caranya adalah gombal elegan Maksudnya gombal elegan itu apa sih? Jadi gini guys, gombal elegan itu kalau cowok lain itu sering ngomentarin foto, foto cewek cantik Dengan muji-muji dia kayak bilang, kamu cantik ya, masya Allah or anything ya Kamu harus cuek guys, jadi jarang-jarang banget ngomentarin foto cantiknya dia Apalagi fotonya kalau dia pakai make up Kalau kamu tuh jarang ya, gombalin dia atau jarang ngomentarin fotonya dia gitu ya Apalagi foto cantiknya, dia tuh bakal ngerasa kalau kamu tuh cewek Eh, maksud aku cowok yang berbeda Berbeda dari yang lain, cowok yang unik gitu guys Kamu gak gampang ngegombalin cewek Di saat cowok lain itu gampang banget buat ngegombalin cewek Tapi kamu sendiri unik, beda, limited edition Nah, disini Ini sih kamu buat nerapin yang namanya gombal elegan Caranya gimana sih, caranya gini Kalau kamu ya, minta pap sama dia post a picture Terus dia bilang, maaf aku baru bangun tidur or belum mandi Aku malu gitu, sorry Aku malu Kamu tinggal bilang aja, gak apa-apa kok Semakin kamu natural, itu semakin cantik Gitu guys, jadi kamu tuh kesannya Kamu kayak lebih suka sama dia yang apa adanya gitu Tanpa make up, tanpa dibuat-buat Jadi dia bakal ngerasa kayak Oh my god Kamu nerima dia apa adanya gitu Kamu suka sama seseorang tanpa ngeliat fisik Itu tuh bikin cewek penasaran sama kamu guys Coba deh kamu terapin ini sekali-kali Oke, apalagi kalau kamu sering nerapin ini Cewek tuh makin penasaran sama kamu Cara yang kedua, gak kaku Kalau kamu ngechat duluan Atau kamu ngebales ya Pesan-pesan dari dia Kamu tuh jangan kaku guys Boys, please jangan kaku Maksudnya kaku disini adalah Kamu tuh terlalu baku ngomongnya, ngebalesnya Ya, aduh Ini tuh kayak Si cewek tuh pengen ngedapetin cowok Pengen deket sama cowok yang bisa dijadikan juga sebagai temen guys Gak cuma sebagai pacar or partner gitu ya Tapi si cewek tuh pengen kedepannya ngedapetin cowok Yang bisa dijadikan temen Kalau kamu ngekaku Yang gimana kedepannya Yang ada cewek tuh malah kabur dari kamu Coba deh Kamu tuh kayak ngubah sedikit demi sedikit kakuan kamu Santai aja kalau ngebales tuh jangan kayak baku banget bahasanya gitu Sekali-kali kamu bercanda sama dia, dobrolan Bikin dia ketawa Mencairkan suasana gitu Tapi kalau kamu ngekaku Cewek tuh ilfil guys Asli cewek tuh bakal ilfil sama kamu Jangan Jangan Kamu tuh kayak gimana ya Gak bisa diajak bercanda jadi orang Terus juga kalau ngebales tuh Apa ya Ke gimana ya Maksud aku tuh Kurang Ada inisiatif Kurang ngembangin topik gitu Jangan menempatkan si cewek itu sebagai wartawan Tapi kamu tuh harus menempatkan diri kamu juga sebagai wartawan guys Jadi ada timbal baliknya gitu Ada Ya pokoknya ada timbal balik Ada feedbacknya Ada feedback gitu Jadi kamu jangan menempatkan diri kamu kaku No Coba ubah deh kakuan kamu tuh Ya sekali-kali kamu tuh jadi orang yang humoris I know itu susah banget Buat ngubah yang namanya karakter Tapi kan buat ngedapetin seseorang yang kita cinta Yang kita suka tuh butuh perjuangan Sementara perjuangan itu butuh yang namanya pengorbanan Gak apa-apa lah Kamu ngubah sedikit demi sedikit Kekakuan kamu demi dia Demi ngedapetin cewek yang kamu suka Gak apa-apa guys Kalau cewek tuh ya udah ngerasa nyambung ngobrol sama kamu Udah ngerasa enak baca-baca message dari kamu Cewek tuh bakalan makin penasaran Sama kamu Sampai akhirnya dia tuh pengen terus-terusan chat sama kamu Karena dia ngerasa nyaman Yang ketiga Gak gampang bilang cinta Kalau kamu masih dalam tahap PDKT Kamu tuh jangan gampang bilang cinta Bilang I love you Apalagi baru satu hari, dua hari kenal Terus langsung bilang I love you lah Atau langsung bilang sayang lah Itu kayak weird guys Aneh Ya kenapa gak aneh Cowek juga bakal mikir Kalau kamu terlalu gampang bilang cinta Kamu tuh terlalu gampang ngobrol yang namanya I love you Kamu dianggapnya cowok yang playboy Coba kalau kamu udah dianggap cowok yang playboy alias cowok yang gak setia Dia bakal kayak gak semangat buat PDKT sama kamu Dia bakal kayak stay away, menjauh dari hidup kamu guys Kamu jangan sampai gampang banget bilang cinta Disini tuh kamu mesti sedikit tertutup soal perasaan kamu sama dia Kalau si cewek itu udah penasaran sama perasaan yang kamu punya Dia bakalan mikir Kamu punya perasaan apa sih sama dia Suka, sayang, cinta, atau biasa aja Si cewek mulai pengen ada penjelasan gitu Pengen ada kejelasan di dalam hubungan kamu Dia tuh mulai kayak mancing-mancing Terus makin menerus PDKT sama kamu Makin pengen gitu PDKT sama kamu Di saat dia pengen terus turusan PDKT sama kamu Nah disinilah kamu mulai kayak ngasih kode lah guys Sedikit demi sedikit soal perasaan kamu Masih kodenya gimana Kamu mulai nunjukin sama dia Dari cara kamu ngebalas Terus dari cara kamu komunikasi sama dia Oke Kamu mulai kayak Ya pokoknya tunjukin rasa sayang kamu Misalnya rewat perhatian lah Atau lewat motivasi Yang keempat Jual mahal dikit Ini penting banget guys Jual mahal ini Jangan terlalu too much Tapi jual mahal yang kadarnya dikit aja Itu bisa bikin si cewek penasaran sama kamu Caranya gini guys Kalau misalnya ya kamu tuh sering Kayak ngasih perhatian sama dia Ya sering ngasih perhatian Sering hubungin dia Ada satu momen Kamu tuh mulai ngasih jarak sama dia Step by step Kamu mulai kayak stay away Padahal kenyataannya kamu cuma pengen mancing dia Pengen mancing responnya dia Kayak gimana Kalau kamu gak mau hubungin dia Buat beberapa hari misalnya Atau buat beberapa jam doang Si cewek tuh mulai ngerasain yang namanya Kehilangan Ada rasa atau perasaan yang kurang gitu Kalau kamu sebelumnya sering perhatian Tapi tiba-tiba jeleb Kamu ngejauh stay away dari dia Mulai kayak ada jarak Ada space gitu Di dalam komunikasi kamu Cewek tuh mulai bakalan ngerasa penasaran Sampai akhirnya Dia yang chat duluan kamu guys Yang awalnya kamu selalu ngechat duluan Blah 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 Kamu yang selalu perhatian Blah 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 Finally si cewek itu mulai Ngedeket kamu Ngedeketin kamu Mulai ngechat duluan kamu Karena apa Di saat kamu ngejauhin dia Buat beberapa saat doang ya guys Gak lama Si cewek tuh bakal kangen sama kamu Bakal rindu Karena apa Di saat kamu ngasih ruang sendiri sama dia Di sanalah Rasa rindu Rasa kehilangan Rasa membutuhkan Itu bakalan muncul guys Cobain aja Praktekin aja Kamu bakal liat hasilnya kayak gimana Tapi kalau misalnya Si cewek itu malah Hasilnya beda Malah makin ngeekin kamu Iks guys Cewek ini tuh Udah punya perasaan tertarik sama cowok lain Aduh oh my god Kalau tipe cewek kayak gini Yaudah Mendingan kamu kayak Oke Fix Stakeway aja Dari cewek yang udah tertarik sama cowok lain Karena gini Kalau si cewek yang kamu suka tuh udah tertarik sama cowok lain Tapi pada akhirnya si cewek itu gak jadi sama Si cowok yang dia suka Dia bakal nyamperin kamu guys Dia bakal nyamperin kamu dengan sendirinya Di saat itulah terserah Kamu mau ngasih harapan lagi sama dia Atau kamu mau pedikati lagi sama dia Or enggak Itu up to you Yang kelima Perhatian tapi gak lebay Perhatian disini guys Kamu jangan terlalu lebay Jangan terlalu over Kalau perhatian sama cewek Setiap saat lah Ngingetin makan Terus Nanyain lagi dimana Sama siapa Please deh Jangan terlalu over Jangan terlalu lebay Kayak gitu Cewek tuh gak suka Diterlalu lebayin Diterlalu perhatikan Kayak gitu Gak suka guys Oke fine Kalau menurut kamu itu baik buat dia Tapi kan dia belum tentu ngerasa baik Belum tentu ngerasa nyaman Sama apa yang kamu lakuin Kalau perhatian kamu tuh terlalu lebay Setiap saat kamu nelfonin dia lah Nanyain dia lah Terus Ya pokoknya Kamu tuh anytime Kamu lah hubungin dia Anytime Kamu nanyain dia Lagi apa Lagi sama siapa Jangan lupa makan Jangan lupa minum Jangan lupa tidurnya Jangan kemaleman And then Anything else Jangan guys Jangan kayak gitu Cewek tuh makin risih Sama cowok yang Terlalu lebay Perhatian yang terlalu Overprotective Itu gak bagus guys Gak bagus banget buat PDKT kamu Ya kalau kamu pengen perhatian sama cewek itu Boleh aja Tapi perhatiannya tuh sewajarnya Kalau bisa tuh Gimana ya Kasih aja perhatian kecil Tapi yang gampang diingat sama dia Kayak ngasih motivasi Kalau dia Di saat dia lagi down misalnya Kamu ngesupport dia Atau di saat dia lagi berjuang Buat sesuatu yang dia mau Kamu ngesupport dia Jangan lupa juga Selalu minutin dia sholat Itu yang cewek butuhin guys Kalau cowok overprotective Cewek tuh makin ngerasa Bosen Makin ngerasa Dikekel Makin ngerasa Kayak di Ikutin gitu ya Ngerasa kayak di Intilin Kemana-mana Sama message-nya kamu Itu yang terlalu banyak Yang terlalu bawel Yang terlalu Pokoknya Please stop Melakuin itu guys Kalau kamu pengen PDKT-nya lancar Sama gebetan kamu Dan Ini adalah Salah satu hal Yang bisa bikin Cewek penasaran Kalau kamu Ngasih perhatiannya Dalam tahap wajar Dalam tahap yang bisa Selalu dia punya Oke deh guys Segitu dulu aja Lima rahasia Cara mudah Membuat wanita Penasaran Semoga Cara yang udah Aku share Sama kalian Semua Bisa bermanfaat Ya guys And then Selamat mencoba Don't forget To subscribe Di bawah ini Thanks for watching See you on the next video Bye bye